Baik, terima kasih sudah bergabung, meluangkan waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya, Haris Tiawan, dalam mata kuliah mengikut siaku satu, di mana kita belajar untuk mengembangkan diri dalam hal menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Terus dalam perjalanannya, di awal itu kita menerjemahkan dengan ada file audionya, kalian catat dulu file audionya itu dalam bahasa Jepang, ditulis dulu naskahnya. Terus dari situ kalian menerjemahkan naskah yang sudah ditulis. Terus waktu UTS juga, kalian melakukan hal yang sama mengenai Umikaran Otayori. Mungkin masih ingat. Terus setelah UTS itu saya mencoba hal yang lain, masih sama sih sebenarnya, pada dasarnya sama, cuman tingkat prosedurnya itu saya lebih simple, saya buat lebih simple, lebih sederhana karena nggak perlu menulis naskahnya dulu. Jadi kalian menerjemahkan video saya mengenai perkenalan kampusnya. Di situ kenapa begitu, kenapa saya minta kalian mengerjakan itu, karena saya juga dulu pernah mendapatkan pekerjaan seperti itu dan menerjemahkan, terus menentukan timestamp-nya, terus berdasarkan timestamp itu saya menerjemahkan. Oke, diharapkan dengan pengalaman ini, pengalamannya bisa dijadikan portfolio kalian, disimpan baik-baik hasilnya. Feedback-nya kemarin sudah saya berikan, walaupun nggak sebanyak ya, tapi saya berharap mahasiswa juga bisa, yang berpikir bukan saya saja, tapi mahasiswa juga harus berpikir. Kalau misalnya dengan feedback yang kemarin itu dirasa ada yang kurang maksimal, misalnya saya pengen minta komentar saya di bagian yang ini, misalnya ada yang seperti itu, dengan senang hati saya akan respon. Feedback-nya saya berikan, hanya caranya memang tidak bisa spesifik satu orang-satu orang. Terus, mengingat sistem pekerjaannya juga belum terlalu kompleks, jadi waktu UTS juga sama, pola pengerjaannya itu istilahnya kalian punya kemudahan, karena nggak bekerja sendiri, jadi penilaiannya juga saya pikir bisa seperti yang sudah saya laksanakan, jadi nggak terlalu banyak variasi di nilainya. Itu juga karena ada keterbatasan di saya, karena sulit sekali melihat, saya baca sih semua ya, saya baca hanya saja, untuk memberikan feedback itu saya pick up, saya pick up beberapa yang bisa dibicarakan di kelas, terus saya bicarakan. Nanti kalau misalnya ada yang mengganjal di hati, atau yang misalnya kurang, itu saya harap bisa kalian sampaikan pada masa perkuliahan, jangan sampai sudah selesai baru disampaikan. Itu kan nggak proporsional. Jadi sebaiknya apapun, dalam hal di luar konteks perkuliahan pun, sebaiknya mengutarakan apapun yang kalian pikirkan itu selama prosesnya berlangsung. Jadi setelahnya juga ada evaluasi, hanya saja itu jadi, boleh juga seperti itu, hanya saja kalau misalnya memang mendesak ya harus disampaikan, itu silakan disampaikan ya. Terus minggu lalu saya juga sudah sampaikan bahwa ada kekhawatiran saya juga ya terhadap kelas ini, karena semakin kesini responnya semakin minim ya. Jadi saya merasa tidak ada, jadi cuma saya saja yang ngomong gitu ya. Terus, apa namanya, jadi nggak merasakan makna perkuliahan ini gitu. Jadi saya juga sudah sampaikan apa yang saya pikirkan kepada kalian. Terus dari situ saya memberikan tugas ya. Tugasnya ya, mungkin sudah kalian rasakan sendiri, tingkat kesulitannya mungkin lebih tinggi ya dari sebelumnya. Terus kemarin juga ada yang cerita, ini saya nggak tahu sensei, ujungnya dari mana, berakhir di mana gitu artikelnya ya. Hari ini saya berharap bisa ngobrol ya, bareng sama kalian, mengenai artikelnya, terus kendalanya apa saja gitu ya. Jadi saya memberikan tugas pun bukan berarti saya melepas begitu saja. Saya juga sedang proses membaca ya, membaca Jakarta Simbungnya. Sudah masuk ke halaman ketiga ya, jadi sama saya juga melakukan. Jadi kalau misalnya dosen itu memberikan tugas yang berat, itu beban di dosennya juga sebenarnya lebih berat gitu ya. Jadi bukan semata-mata asal ngasih aja gitu. Tapi saya juga memikirkan bahwa itu akan berbalik sendiri ke saya gitu ya. Pekerjaan itu akan, pekerjaan yang kalian lakukan berat, itu berarti pekerjaan saya lebih berat. Karena harus melihat, mempelajari Jakarta Simbungnya sendiri, terus melihat, menampung kendala-kendala dari kalian ya. Jadi sama saja sih sebenarnya ya. Kita sama-sama kerjakannya bareng-bareng. Sebelum saya cerita jauh, oh iya silahkan Sufi. Ya, siap-siap, gak apa-apa. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan juga ya, di awal perkuliahan, proses pendidikan itu akan terwujud. Pertama kalau kita saling percaya gitu ya. Bisa saling percaya. Saling percaya itu ya, saya percaya mempercayai, misalnya ya, saya mempercaya dosen ini berbuat sesuatu itu untuk kebaikan kelas ini misalnya. Nah, terus saya percaya bahwa kalian ada di sana ya. Saya percaya bahwa kalian sungguh-sungguh ya, ingin belajar, terus ada memperhatikan ya. Jadi bukan sekedar hadir aja, kalau sebenarnya saya sih gak pernah, bukan yang gak pernah ya, kadang sekarang juga suka, saya gak konsisten juga sih pernyataan saya, jadi mohon maaf kalau ada yang seperti itu ya. Tinggal diingatkan saja. Memang sulit juga sih mempertahankan, apa namanya, omongan sama perbuatan ya, itu sulit banget buat saya juga. Tapi tetap saya berusaha dengan bilang, menyatakan bahwa, saya mempercaya kalian, bahwa kalian di sini sungguh-sungguh ya, apa namanya, memperhatikan, bukan nanti nilai saya apa ya, kadang saya suka prihatin dengan kondisi di mana ada mahasiswa yang masih mengkhawatirkan nilainya, itu memang penting sih, penting ya, tapi saya berharap kita bisa move on gitu loh, lebih maju lagi cara belajarnya gitu, di kelas ini gak cuman fokus karena saya, misalnya kayak saya marah, wah nanti kalau hari saya marah nanti nilainya jelek, itu sama sekali tidak ada dalam pikiran saya pertama. saya senang banget kalau ada mahasiswa yang protes ke saya, ya itu saya justru senang banget mengkritik ya, memberikan respon ya, memberikan feedback kepada apa yang saya berikan fasilitas, nah terhadap fasilitas itu saya juga berharap feedback. jadi bukan sekedar saya, kalian bikin sesuatu gitu, output ya, terus terhadap output itu saya kasih feedback, jadi gak seperti itu. Tapi saya pun sebagai fasilitator itu membutuhkan feedback. Mungkin karena itu, kemarin itu ya, dua minggu lalu ya, dua pertemuan yang lalu, mungkin perlu banget ya, perlu banget gimana sih ini perkuliahan ini gitu. Jadi sama saya juga seperti kalian ya, capek, apa namanya, udah ngehadepin kuliah, terus terang dalam dua tahun ini, pandemi ya, kuliah online, itu baru semester ini saya merasa, apa ya, gak bisa, pas kuliah tuh biasanya saya gak, gak gimana, gak perlu, gak khawatir gitu ya, sama performa saya, maksudnya, saya insya Allah konsisten gitu, kalau saya punya kepercayaan diri bahwa saya tuh konsisten gitu ya, nah sekarang tuh udah memudar, rasa percaya diri tuh udah, kayaknya tuh aduh gimana ya, gak pede lagi gitu sama, sama pemikiran saya sendiri, kadang, apa namanya, ada yang gak konsisten gitu, mulai muncul yang seperti itu, jadi saya merasa khawatir ya, gitu sama konsistensi saya, sama, apa namanya, kualitas pertemuan kita setiap minggu gitu, itu saya khawatir, jadi bukan, bukan, bukan apa, minta diperhatikan gitu, bukan sih sebenarnya apa ya, jadi lebih dari itu, bukan masalah, saya ngomong harus ada yang respon gitu, bukan sih, sekarang juga kan, gak ada yang respon, saya gak masalah, bukan itu gitu, bukan, bukan haus akan perhatian, tapi perhatian mahasiswa terhadap si materinya itu gimana gitu, jadi saya khawatirin itu, makanya mungkin ada, apa namanya, kejolak-kejolak gitu ya, seterung-seterung gitu, ada hubungan pendek gitu, terus jadilah yang pernah terjadi, jadi itu sih kekhawatiran saya ya, jadi semoga kalian juga bisa, apa namanya, menyampaikan nih kekhawatirannya gitu, itu juga, saya berharap banget sih bisa, bisa dapet masukan, dapet feedback dari mahasiswa ya, jadi gak cuma saya doang gitu yang ngomong, oke, maksudnya, apa, ya gitu deh, ya oke, sorry intronya agak panjang, sekarang kita masuk ke, kemarin itu kan banyak yang bingung, ini ujungnya mana, angkalnya ujung, angkalnya gak ngerti sensei, nah kita sekarang coba lihat ya, Jakarta simbunya, terus hari ini, berharap bisa interaksi sama kalian, bisa menggambar-gambar, saya tahu ada yang berminat, silahkan, ya ini yang sudah kalian lihat bersama ya, oke, nah kalau yang, ini kalian bisa ikut coret-coret ya, silahkan, ada fasilitas coret-coret, mungkin bisa pakai warna ya, misalnya, kalau yang ini, ini, itu satu kotak ini sih kalau misalnya, satu kotak ini, jadi ini satu artikel nih, ini tadi saya baca tentang, apa, tentang minyak bumi ya, kalau masalah, tentang, apa namanya, katanya, Indonesia itu gak punya, apa, cadangan minyak bumi ya, katanya karena, mungkin karena, terlalu, apa, punya, punya minyak bumi banyak gitu, jadi kalau asal ngeruk aja, udah dapet gitu, jadi dia gak punya, beda sama Amerika, beda sama Jepang ya, yang punya, cadangan untuk, misalnya, ada apa-apa gitu ya, untuk, kalau Jepang itu, sampai berapa ratus hari gitu, ke depan, kalau gak salah ada disini, 141 hari ke depan, itu ada cadangannya gitu, kalau Jepang, terus kalau Amerika juga ada, tiga hari ke depan, kalau gak salah, saya juga lupa, lupa dikit sih tadi, nah kalau Indonesia katanya gak punya, gak punya cadangan, apa, minyak bumi ya, nah itu ceritanya seperti itu, terus ada artikel tentang ini, BJS, Bandung, apa ya, BJS, Bandung Japanese School kali ya, sama kayak Jakarta Japanese School kali ya, oke, kalau menurut kalian ini, dari mana sampai mana nih, coba deh, bisa ikutan coret-coret boleh, kira-kira, sebentar, sebentar, saya ubah dulu ya, agak saya, agak saya perbesar, sorry, sebentar, ya gini dulu deh, gak apa-apa, silahkan, silahkan, coba lagi, oke, ada yang bisa coret-coret, dari sebelah sini, Sensei, oke, ya, situ, terus, ada sisanya lagi ya, di bawah ya, gue juga Sensei, sama kayak salsa, nah ini di sini nih, ada lagi sebenarnya, di bagian bawah sini, ini masih, sebentar, saya hapus dulu ya, itu sampai bawah Sensei, lanjutannya, jadi, yang tadi saya baca itu, pertama, pertama ini kan, udah jelas ya, bagian ini, sorry, ganti, kita ganti warna merah, ini ya, terus sama bagian yang ditandai, ini betul ya, sama siapa tadi, bagian ini, sampai sini gitu ya, oke, terus kita, ini udah oke ya, mungkin ada yang ngambil materi ini ya, tadi, waktu yang terjemahin, oke, itu yang tentang, EGS, Bandung, Japanese School ya, terus kalau, yang ini, kita pakai warna biru, ini gimana, ini, ini kayaknya sedikit, ini, silakan, bisa coret-coret, mungkin, sorry, agak kecil ini ya, ini buka, nah, iya, itu betul ya, siap-siap, ini salsa ya, iya, nah, yang ditandain salsa ini, sebenarnya udah beda lagi nih, yang ini, itu yang Sufi tandain sensei, nah, Sufi ini beda lagi, sudah beda sensei, jadi, sorry, sorry, saya hapus dulu, yang mengenai ini, itu, pertama ini, betul, tadi, kata salsa ya, terus sama ini, sebenarnya udah, di sini, ya, terus, yang tadi Sufi tandain, yang ini, ini udah beda lagi nih, beda artikel lagi, tentang, apa, tentang, Transjakarta ya, nah, ini sampai, sampai bawah ini, ini, ini ya, gitu, oke, ada yang ambil, ini, apa, artikel ini ada yang ambil, mungkin, apa namanya, silahkan, oke, itu yang Transjakarta, judulnya di mana sensei, di bagian mananya, ini nih, nah, ini nih, oh, kecil, oke, oke, ya, jadi, kenapa saya memilih, Jakarta Simpung, pertama, kebetulan, dapat PDF-nya, terus, yang kedua, itu karena, artikelnya, isinya, itu, bisa kita akses juga, di, istilahnya, berita yang kita dengar, setiap hari, gitu, walaupun ada, kayak, Bandung Japanese School, itu kan, nggak, kita dengar tiap hari, tapi, sebagian besar, kayak, misalnya, Transjakarta, itu ada, kecelakaan, gitu kan, ya, ini kan diulas di sini, ya, itu bisa kita dengar juga, di berita Indonesia, terus, tentang, PPKM levelnya, yang, tempat umum, ya, kapasitas tempat umum, katanya, 75%, gitu ya, itu juga ada di, media-media yang ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, jadi, makanya saya memilih, penerjemahan Jakarta Simbung, terus, setelah saya baca, itu saya, lumayan ada, ini loh, istilah-istilah, PPKM, gitu ya, istilah-istilah yang, umum, dipakai di, apa namanya, di, apa, di, di media-media Indonesia, itu ada, gitu ya, jadi, terserang, saya juga banyak belajar, jadi, makanya saya, mengajukan ini, ya, sebagai tugas kalian, oke, ini halaman yang pertama, kita lanjut dulu, ya, halaman ke, dua, nah, ini agak berat, nih, pertama, tentang, suci sini, ini, ada yang tahu, baca aja, kita cek, pertama yang, suci sini, kinko yonen, Myanmar, hatu no, gitu ya, hatu no, hanketsu, keiki, chokika, hishi, gitu, ini juga, susah ya, bacanya, itu, saya identifikasi, tadi, eh, sorry, saya baca, silahkan, yang lain, coret-coret, bisa ya, random aja, misalnya, yang, yang, yang ini, sensei, itu yang mana, gitu, jadi, jangan, ikutin saya, silahkan, bebas aja, tandain aja, misalnya, ini, itu, bagian dari, artikel ini ya, suci, ini, nah, iya, ini, eh, salah, ini yang artikel, suci, ini, ini ya, apa namanya, kudeta ya, iya, betul, tentang kudeta, itu, nggak sini aja kan, sebenarnya, ada lagi, ada lagi, nih, setelah itu, bagian sini, wah, itu juga ya, wah, banyak banget itu, sensei, waduh, banyak, lumayan banyak, kalau misalnya, banyak itu ya, apa namanya, berarti, belajarnya banyak ya, bisa menyerap banyak, gitu ya, gitu, terus, kerja ini juga, kelompok, jadi, jangan menyerah, oke, terus, itu yang, yang lain gimana, silahkan, dicoret-coret aja, random aja, nggak apa-apa, silahkan, saya beri waktu ya, kenapa? artikel saya, bukan di, halaman ini itu, sensei, bukan halaman ini ya, tapi, nggak apa-apa, misalnya, prediksi aja, misalnya, artikel ini, sampai mana, gitu, boleh silahkan, dicoret-coret, agak susah, bacanya ya, sensei, itu yang, suci itu, yang, yonin shibo itu, nggak termasuk ya, sensei, ini, udah berita yang lain, udah berita, gimana bedanya sih, gara-gara nggak ada garis, saya kira masih lanjut, ya, ini sudah, berita yang lain ya, yonin shibo, kak, demo, demo, tai ni, gungsha, rio, apa ini, rio, rio, rio tutsunyu, nyama, ini udah beda lagi nih, temanya nih, ya, ya, betul, tadi sudah ditandai ya, sama yang warna biru, ini punya siapa, makasih, ya betul, daerah sini ya, ini udah beda, berita lagi disini nih, ini ya, oke, makasih review, terus siapa lagi di atas, itu sudah nandain ya, betul, yang bahasa, bahasa Bing, ini ya, yang ini, Singapura, ini, betul, sudah ditandai ya, ini, sama yang bawahnya ini ya, oke, mantap, terus, yang warna ungu, ini juga sudah oke, kayaknya, disitu, Tiwi Pawa, masih seputar, masih, ini berita tentang Vietnam ya, iya, daerah situ betul ya, terus, yang warna merah, yang ini ya, yang ini, itu tentang, Bang Chachatoshi Rido, Bangkoku Chijiseng, ini tentang, apa, pemilihan, apa itu, Chiji itu ya, pemilihan gubernur ya, kalau nggak salah, gubernur Bangkok, ya betul, itu cuma sampai situ artikelnya ya, oke, jadi, sampai sini, kayaknya kalian udah bisa identifikasi, dengan baik, saya hapus dulu bentar, kita turunin ke bawah ya, nah ini, ada, artikel-artikel kecil nih, tentang, Asia Tansing, jadi, berita pendek ya, tentang Asia, tentang Asia ya, silahkan, bisa kalian coba, identifikasi, itu kayaknya, nggak begitu sulit sih, ya terbagi, apa, berdasarkan, negaranya ya, ya betul, seperti itu, oke, sip, 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 sudah oke, terus yang Singapura juga itu, sudah kelihatan ya, ujungnya mana, itu titiknya sebelum itu ya, sebelum Thailand, oke, jadi, saya bantu di sini, ini yang tentang Singapura itu, sampai sini, oke, terus yang tentang Thailand, betul, dari atas ke bawah ya, ke bawah kanan, sampai sebelum Malaysia, oke, Malaysia udah oke, terus yang, selanjutnya yang Vietnam itu, sampai akhir mungkin ya, sampai sini, ini juga termasuk, ya, sorry warnanya tidak, ya, ya, oke, terima kasih banyak, ya, jadi ini oke ya, sip, sip, saya hapus, kita lanjutkan, terus, nah ini, ya, oke, saya baru sampai sini, sekitar sini tadi, tapi lumayan loh, maksudnya, susah sih, buat saya juga susah ya, jadi bukan berarti saya, bisa dengan mudah ya, memahami isinya gitu, tapi, tetap buat saya juga ada bagian-bagian yang sulit, tapi ya itu tadi, seperti yang tadi saya bilang, banyak dapat ini ya, oh ternyata, kalau di Jepang itu, PPKM itu, ada kan bahasa Jepangnya ya, Kingkyu Jitai Senggeng, kalau di Jepang, tapi kalau di Indonesia itu, Kingkyu Katsudose Geng, gitu ya, jadi agak beda gitu, ya, nah ini gimana nih, kalau yang ini, silahkan coba, kita coret-coret hari ini, gue, yang mau gambar juga boleh, silahkan, barangkali misalnya, ya, oke, mungkin, gambarnya pakai jari gitu ya, susah ya, tuh, saya pakai jari, ini, eh, nggak bisa, ini Amerika, day, ini day itu berarti Amerika ya, ini ya, ini agak panjang sih ya, kalau menurut saya, dari sini, sampai sini nih, nah, ini ya, ada nggak gue materi ini, terus yang warna hijau, ditandai sama warna hijau ini, Soromon, Shushou no Fushin, Fushin, apa itu ya, Fushinin, Ampi, Ketsu, oke, sudah proper kayaknya disitu ya, disini, ini saya tandain lagi, bantu, terus dilanjut ke bawah sini ya, oke, set, oke, terus tentang Amerika dan Cina, nih, sudah oke ya, ini ya, betul disini, oke, ya, terima kasih, yang biru juga sudah sesuai, terima kasih, terus, nah, bentar dulu, oke ya, kita sudah selesai disini ya, saya hapus dulu sebentar, biar nggak begini, oke, selanjutnya, tadi sudah, kita tambah lagi, nah, ini tuh, ini ya, misi Afrikano, oh ya, oke, ini sampai disini, sudah oke, terus, nah, yang ini, yang Iran, tentang Iran gimana tuh, ini tuh mulainya dari sini ya, eh, bedain warnanya, sebentar, sini, sama, ini ya, setuju ya, disitu ya, oke, nah, terus, yang jadi pertanyaan saya tadi, saya bingung, ini kayaknya, yang ini, yang ini, sama yang ini tuh bagian dari, artikel ini kayaknya ya, gitu ya, ya nggak? Artikelnya, itu ya, artikel paling panjang, seperti itu ya, 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 ini kayaknya artikel paling panjang ya, oke, jadi, kalau di, gini, jadi, kalau di, itu dari sini ke sini gitu ya, wow, gitu ya, panjang, ada yang ambil materi ini? belum ada ya, oke, 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 untuk halaman ini sudah, seperti tadi, sudah ditunjukkan, sudah bisa identifikasi, kita lanjut, nah, ini, oke, pertama, tentang, artikel, yang, yang ini, Koyo Hokengryo, Rainen do Hichyage, itu dari mana sampai mana ya, Rodo Shaga, King Ging, oh, berarti nyambung ke bawah ya, oke, 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 saya udah tahu, kalau kalian gimana, sudah bisa mengidentifikasi, kira-kira, ayo, bisa, corek-corek, oke, Rifti, makasih, ayo, teman-teman yang lain, ya, gak usah ngikutin, ini ya, maksudnya, yang lain, bisa corek-corek langsung, jadi, gak usah nunggu, apa, instruksi dari saya, ya, betul, Gery, makasih, Rifti, makasih, ya, betul, di situ ya, darah situ ya, sip, 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 oke, makasih, oh, ini, sambungan internetnya, agak lemot nih, makasih banyak, ya, nah, ini tadi, ya, sorry, Gery, yang warna coklat tadi ya, kayaknya, ini di bagian, ini perlu hati-hati, ini bagian ini nih, nih, ini kayaknya udah beda artikel sama yang di atas, coba, mohon maaf nih, saya bersihin dulu ya, oke, nah, yang ini, itu, saya tadi baca, itu sampai sini, ya, nah, yang tadi, Gery tunjukin yang ini, itu udah beda lagi nih, yang ini, lagi, enggak, kebablasan kayaknya sih, ya, nah, ini udah beda nih, yang di sini, ini tentang, hubungan Jepang sama Korea Selatan nih, kayaknya nih, kebawah, hajime ni kore o, ini, Kalau yang Ini Pusing juga ya Ini ada lagi Sini Sampai Sini Juga Ini betul ya Sampai sini Silahkan Yang bagian ini Ini saya Memang kecil-kecil Begini kan Dia sambungannya Ke atas bukan yang ini Yang ini bukan dia Artikel yang ini bukan Iya betul Gak aneh sih Lihatnya kayak Artikel ke bawah Betul Tei King Ryo Hai Kami 1% Ika No Rilis De Kari Irem Kano To Nanti Ori Gitu Oke Iya betul Betul Ya Sip Sip Oke Oke Kita lanjut dulu Dengan halaman Jenis Kalau ada yang Error Error Karena tulis-tulis ini Gak apa-apa Tapi kalau yang gak error Ayo Kita Sama-sama kerjain Terus Kita coba Cari yang tadi Yang ini Nah ini kan Ini kan Ini sama Yang di bawah Terus Oh ini ke bawah Sini boys Sini Oke Kita lanjut dulu Ya Kita lanjut dulu Terus Saya bedain warnanya Yang ini tadi Itu udah belum ya Ini Sampai sini doang ya Kayaknya Terus ini kan Tadi Jadi bagian artikel Yang di atas Terus ya Terus kita cari Yang paling Yang mudah Didentifikasi Ini selanjutnya Ini Ini JR J-R Kyushu Sampai sini oke ya Pusing juga ya Terus kita lanjut Kita lanjut Nah sekarang ini nih Hosei Yosan Ang O Ok Kaisutsu Blah 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 Oke Oke Kemana ya Kira-kira Saya lagi liat Yang ini nih Yang ini Lumayan susah juga ya Yang ke bawah Yang ke bawah mungkin Sensi Yang ada Bawah ya Agar gitu mungkin Sensi Sampai yang Yang mana Ini nih Ini nih yang mana Jadi itu termasuk yang atas Sensi Termasuk yang atas Ah iya Yang diituin Sensi Jadi Itu bukan Keijo Keijo Titik gitu ya Kono Uchi Kupon Haiku Haiku No Shamu 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 Keijo Haiku 962 Yoko Nama Nobori Nobori Oke Iya Kayaknya Gitu ya Sip Iya Kayaknya Bagian Ini Terus Ini Gitu ya Oke, sip-sip, makasih. Oke. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Terus, nah yang ini nih apa nih? Yang ini. Serem ini. Ini kayaknya beda lagi nih. Teter, saya habis dulu ya. Oh, oke. Ini satu artikel lagi kayaknya. Kayaknya sampai sini. Sampai sini? Sampai sini? Oke, oke, sip. Berarti ini baru nih ya. Baru lagi nih ya. Yang bawah ya. Iya, mungkin dia menyambung ke bawah. Oke, oke, sip-sip. Iya, betul-betul. Oke, makasih. Oke, sampai sini udah oke kali ya. Nanti kalau bingung, kalian bisa lihat lagi rekamannya. lumayan susah ya. Jadi pelan-pelan aja gak apa-apa ya. Saya mohon maaf kalau kemarin salah paham ya. Ada suruh hasilnya cepat gitu. Enggak. Ya, saya tahu ini susah. Ini kita pelan-pelan kerjainya ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ini tentang Kido itu apa? Kido. Tata. Kenapa? Kido itu ya. selamat menikmati sudah 5 halaman silahkan coba supaya tidak ini kita lacak yang ini dulu tapi saya tidak bisa lama-lama hari ini disini ada yang ambil apa artikel oke jadi sepertinya sambungan dari situ oke makasih terus yang Omicron ini nah ini kan ada nih jadi belajar ya Omicron kabu kalau di kita apa namanya varian gitu ya kayak permena varian ya varian kan ya varian rasa apa gitu varian nah ini kalau disini kabu kayak delta juga sama delta kabu gitu ya jadi ini banyak juga bagus bagus yang bagus ya suyoi nah sampai sini nih hachigatsuni wa ahobo subetega nah sampai sini berarti nih nah oke ya oke terus ada lagi disini PCR ken saya gengkaku na kodo apa nih agak kecil-kecil ya tentang olimpik nih ya itu sampai sini ya oke terus yang satsujin yogi no kokusou juri disini ya kita scroll dulu ke bawah eh sorry oke sampai sini ya kayaknya yang ini artikel ini lumayan panjang nih artikel ini kayaknya sampai ke bawah sampai ke bawah banget itu ya satsujin yang kuat ini sampai sini sampai sini tapi yang satsujin no kondisi itu berarti yang disebelah kirinya lagi ya satsujin ini sorry yang ini kan ya yang ini ya ini kan ini tuh bagian dari ini ini pendek nih kenapa nyasar ke sana ya satsujin kenapa nyasar ke sana bingung ini layoutnya memang mungkin ya ini ciri khas orangnya Jepang memang kita kadang ya nggak kepikiran sama kita ya kalau sama orang Jepang mungkin kebaca gitu alurnya gitu ya kalau sama kita mungkin enggak gitu ya nggak apa-apa ya memang memang sulit ya ini kan pengetahuan yang sulit dijangkau ya nggak kalian kan jarang juga baca orang Jepang ada yang pernah sering saya juga jarang sih nggak pernah jadi pengetahuan ini ini pengetahuan yang sulit dijangkau jadi wajar kalau kalian salah mengidentifikasi itu nggak apa-apa namanya juga belajar eh sorry salah nah yang ini Satsujing ini pembunuhan itu Shinagara ya di bawah itu Shinagara nah ini oke terus yang ini sekotak ini gitu ya oke sampai 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 halaman 5 oke jadi itu sampai halaman 5 terus halaman 6 7 8 ini mohon maaf saya hari ini jam 4 itu ada seminar ya jadi sampai sini dulu nanti kalau misalnya mau komunikasi memastikan betul nggak saya yang halaman ini itu dari sini sampai sini itu lewat whatsapp juga boleh ya nggak apa-apa silahkan oke terus mohon maaf hari ini belum bisa ngobrol tentang kendalanya ya nggak apa-apa kita kalian coba terjemahkan kalau sudah selesai di review lagi aja ya di review dibaca lagi udah oke atau belum ya seperti itu oke jadi nah ini waktunya masih ada sedikit sih silahkan kalau ada yang mau ngobrol tentang kendalanya boleh sensei iya nggak apa-apa iya saya lagi di kampus soalnya nggak sempat bekerjain oke oke halo 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 giri silahkan giri silahkan giri jadi gini sensei kalau kita ngambil yang artikel halaman ini bentar halaman 8 8 oke ini sih kami mengutip dari ini aja apa namanya sorry sorry no code judulnya oke oke yang kemarin putra menang lomba nah itu kami ada beberapa ini sensei ada beberapa kendala seperti contohnya kayak dari bagian ini ya bagian kalimatnya itu ketika ditirjemahkan ke Indonesia kan memang dari pola dan seturut bahasanya itu sudah berbeda banget kadang ada yang terkesannya kalau diterjemahkan langsung secara dari secara sesuai dengan pola bahasa bahasa jepang ke Indonesia itu ada beberapa yang jadi kurang natural untuk kami mungkin waktunya kurang cukup karena memang melihat waktu hanya 6 menit mungkin kami hanya bisa sekilas seperti itu tapi mungkin nanti kalau misalkan ada waktu mungkin kami ingin menjabarkan secara lebih rinci boleh jadi saya berharap juga kalian bisa cerita seperti itu jadi kami punya kayak yang Rifki sampaikan sekarang itu saya berharap ada itu senang banget ada seperti itu paling kendala kami seperti itu naturalnya dari Jepang ke Indonesia apalagi kan bahasa koran itu kan sedikit berbeda betul beberapa yang kami agak kesultan disitu salah satunya tapi mungkin karena waktunya juga tinggal 5 menit saya kira tidak cukup juga kalau saya jawabkan satu presentasi tidak minggu depan ya minggu depan baik oke makasih Rifki jadi mohon maaf ini saya kayaknya harus segera merespon seminar jadi mohon maaf nggak bisa lama-lama saya sangat berharap sekali mahasiswa itu bisa terlibat di pekerjaan ini semaksimal mungkin untuk sebagai salah satu usaha mengembangkan diri itu memang susah memang sulit prosesnya contohnya kayak misalnya kalian melakukan ini berusaha mengembangkan pipi kalian semaksimal mungkin itu kan di dalamnya sakit kan begitu kan ya itu sakit jadi tapi itu yang hanya bisa kita lakukan kita apa namanya manusia itu terbatas maksudnya ingatannya walaupun sebenarnya bisa dilatih yang berusaha kita kembangkan itu adalah working memory working memory itu di expand kalau komputer kan tinggal ganti pasang udah jadi jadi kerjanya bisa lebih cepat bisa multitasking kalau orang gak bisa seperti itu cara mengexpan working memory nya yaitu dengan sedikit-sedikit mengerjakan yang sulit jadi bukan sekedar saya ngasih tugas bikin mahasiswa susah bukan tapi saya juga sama saya juga kesulitan ini bukan berarti oke saya punya waktu banyak nih buat ini jadi kalian ngerjainnya susah lama ya gak apa-apa gitu jadi kita kerjakannya sama-sama semoga semua mahasiswa bisa memahami tujuan saya di perkoyahan sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan lagi mungkin boleh silahkan silahkan ini sebenarnya tidak penting orang Jepun itu baca koran dari kanan dari kanan saya ingat saya dulu saya pernah baca koran yang saya gak tahu itu koran apa tapi mungkin gak umum juga bacanya begitu kayak kita baca koran biasa tapi itu juga mungkin gak umum mungkin bukan koran yang gimana tapi pernah ada yang seperti itu ini atau yang ini memang pasti kita punya konsepnya kita kan kiri kita dari mana kiri ke kanan kan ya kiri ke kanan gitu ya iya kan benar konsepnya kiri ke kanan datar horizontal terus tiba-tiba harus berhadapan sama konsep yang vertikal dari kanan ke kiri pasti banyak denial ada penolakan jadi memang sulit ada kondisi seperti itu jadi saya memahami sekali kalau misalnya saya pun mengalami kesulitan apalagi ya bukan berarti itu saya pun mengalami kesulitan yang istilahnya dulu pernah bacain koran apalagi misalnya mahasiswa yang interaksi sama koran Jepang itu masih jarang jadi gak apa-apa kita kerjain sedikit-sedikit ya makasih oke jadi mohon maaf waktunya sudah ini jadi terima kasih sekali lagi atas interaksi kita hari ini saya senang banget bisa ngobrol lagi silahkan nanti dilanjutkan yang belum selesai dilanjutkan dan minggu depan kita coba sampaikan kendala-kendala misalnya kalimat ini kami terjebakannya gini gimana menurut sensei dan teman-teman yang lain seperti itu itu saja hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh otakasamadit terima kasih terima kasih jaga kesehatan terima kasih selamat menikmati